hai 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 guys selamat pagi baru bangun terus baru siap-siap hari ini kita akan buat video bagaimana mengecat rambut sendiri di rumah selama Corona kita nggak bisa ke salon jadi kita ngecat sendiri ya guys menutup uban-uban yang sudah mulai kelihatan guys Oke hari ini aku menggunakan ini cat rambut pena dengan warna hitam bagaimana cara menggunakannya yuk kita sekarang saya sudah selesai mandi rambutnya udah saya keramas pakai sampo yang kita persiapkan juga adalah yang pertama pastinya cat rambut yang kedua jepitan yang ketiga sarung tangan supaya tidak kena ke tangan kita dan tangan kita tidak jadi kotor sekarang kita gunakan cat rambut kita gunting dulu catnya Oke lalu sekarang kita pakai pasang sarung tangannya waktu kita beli sampo ini di dalamnya udah sudah ada itu ya guys udah ada sarung tangannya jadi tinggal digunakan di sini saya beli dua karena rambut saya agak banyak jadi satu plastik ini isinya cuman satu ya guys seperti ini tangan kita dimasukin ke dalam sarung tangan supaya tangan kita nanti tidak kotor ya pada saat mengecat rambut karena kita catnya sendiri oke lalu cat ini kita taruh ke rambut kita kita lihat yang ada ubannya kita totol-totol seperti ini ya guys dan juga harganya cuman berapa satu ini cuma Rp10.000 guys murah kan kita pijit-pijit rambut kita dan ini awet kok guys aku biasanya kalau pakai ini tuh sampai tiga bulan baru beli lagi dan ini wiganya yeah ya 2 yan Bersambung, 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 bersambung. nanti kita diamkan selama satu jam ya jadi selama satu jam itu kita bisa ngerjain apa aja yang penting rambutnya dijepit jadi enggak gagal sudah selesai sebentar aja kan lalu kita jepit seperti ini sudah selesai kita diamkan kurang lebih satu jam setelah itu baru kita bilas rambut kita seperti biasa bilas guys ini rambutnya udah saya cuci tadi terus sekarang kita pakai kondisioner sebelum kita keringkan ya ini saya pakai kondisioner yang tanpa bilas ada kondisioner juga yang setelah pakai sampo dan dibilas boleh begitu kebetulan saya beli yang ini jadi rambutnya enggak cepat rusak Oke begitu setelah itu nanti kita keringkan pakai headdryer ya oke Hai guys kembali lagi jadi rambut aku yang tadi dicat sudah aku keringkan terus sudah aku below aku catok udah cantik deh udah kelihatan guys ubahnya kan udah nggak kelihatan udah rapi kan udah cantik Nah itulah hari ini tutorial kita Bagaimana menutup uban dengan baik dengan harga hanya 10.000 guys 10.000 tambah satu lagi jadi 20.000 karena rambutku banyak jadi tadi aku pakai dua hanya 20.000 guys kita bisa menutup uban kita dengan sempurna demikian tutorial kita hari ini sampai ketemu lagi besok bye-bye hai 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 Terima kasih.